Bapak. Negara kita, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum-forum internasional. Oleh sebab itu, di dalam forum-forum internasional selalu saya sampaikan di awal bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Karena banyak negara lain yang belum tahu mengenai posisi kita seperti itu. Dengan diplomasi ini, kita sekarang ini diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan konflik, dengan perang yang ada di negara-negara lain. Saya berikan contoh misalnya di rakyat state, kita diminta oleh UN untuk menengai. Proses-proses kembalinya para pengungsi dari Kok Basar menuju ke Rahean State kembali. Kemudian juga di Afganistan, kita juga diberikan kepercayaan untuk ikut merukunkan, mendamaikan dari faksi-faksi yang berkonflik di sana. Sehingga inilah juga yang menjadi kekuatan. Karena kita tidak memiliki kepentingan apapun, baik di Rahean State, baik di Afganistan, dan di negara-negara lain. Saya kira kekuatan kita sekali lagi, kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain. Termasuk juga dalam kita menawarkan produk-produk dalam perdagangan dengan luar negeri, ekspor. Saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar. Potensi-potensi yang ada di negara kita, produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, yang masuk ke negara-negara, yang memiliki penduduk muslim. Ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan potensi negara kita. Waktunya sudah habis, kami persilakan turun.